Terima kasih. 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 Jalan-jalan nya kemana ya, John? Keliling rawa bebek naik kodong-kodong. Hei, sekawasan karbongar! Ini kek? Eh, Mas Pur, ada apa? Gak apa-apa, cuma pengen denger suara kamu aja. Aduh, Mas Pur bisa aja. Kamu lagi ngapain? Lagi benerin keran kamar mandi yang bocor. Gue bantuin ya. Gak usah, udah dibenerin sama Kang Amin. Apa? Ini kek, ini saya udah beli kerannya. Boleh dipasang sekarang? Iya. Mas Pur mau bantuin? Udah, saya aja sendiri. Kasian Kang Pur, ntar ngerepotin. Ya kan Kang Pur? Aduh! 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 Sebelumnya ke dunia air bebas cukup besar Jack, Sedangkan kondisi kantor keuangannya lagi kurang sehat. Nah makanya, seluruh broniz diminta untuk kerja keras. Oh gitu ya? Iya. Yuk! Pak, kita jalan-jalan ke Monas yuk. Emang di sana ada apa, Tis? Ya, ada Monas, ada taman, terus ada orang-orang. Cuman itu aja? Iya, Pak. Alah, gak usah lah kalau cuman itu aja, Mah. Nah, Tis, masih inget gak? Bapak pernah bilang, jangan buang-buang waktu dan tenaga. Ingat, Pak. Tapi, bukannya itu teh kata abahnya Bapak, bukan kata Bapak. Eleh, eleh, itu mah kata-kata Bapak tuh. Tis, kamu gak suka ya Bapak datang ke Jakarta? Suka tuh, Pak. Kalau suka, kenapa tuh dari kemarin kamu kelihatannya gak bahagia? Tis, seneng, Pak. Kan Bapak baru pertama kali datang ke Jakarta. Kamu jangan bohong, Tis. Kata abahnya Bapak juga, sekali lancung bohong keujian. Maaf, Pak. Bukannya sekali lancung bohong keujian. Tapi, sekali lancung keujian. Tis, kalau kamu mau protes, jangan ke Bapak. Tuh, langsung ke rumah rumah, Pak. Tis, maafin Bapak ya. Bapak sudah ngeropotin kamu. Tis, maafin Bapak. Selamat siang, Mas. Mas, mau ganti moto enggak? Enggak, Mas. Cicilannya muha. DP-nya cuma 300 ribu. Nih, brosurnya boleh dilihat dulu. Saya juga punya, Mas. Banyak malah. Ternyata, Mas Els juga. Ya ampun. Kenapa ngebilang dari tadi? Ya udah, Mas. Saya cabut dulu ya. Terima kasih, Mas. Mari. Sudah jadi, Pak. Sudah. Eh, Bapak mau kemana? Mau masuk? Tugas Bapak bikin dan memperbanyak selebaran kan udah selesai. Sekarang Bapak mau masuk, mau minum, haus. Jangan dulu, Pak. Mumpung Bapak masih di luar. Mau enggak Bapak sekalian tempelin selebaran-selebaran ini di dinding-dinding atau di tiang-tiang listrik dekat rumah? Yang dekat rumah aja kan? Iya. Nanti kalau yang dekat rumah sudah selesai, Bapak pindah ke tempat yang jauh.